Intro Hai hai semuanya Dunia hewan atau binatang memang penuh dengan berbagai hal yang mengagumkan dan menarik untuk dibahas Mereka semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Hewan-hewan tersebut punya kebiasaan unik yang terkadang tak dimiliki oleh binatang lain Gak usah bahasa masing lagi, berikut ini adalah hewan-hewan dengan kebiasaan unik versi fakta dunia Tonton videonya sampai habis ya Kalian tahu burung kecil yang satu ini? Ada puluhan jenis burung rainhouse di seluruh dunia Tapi paling banyak persebarannya di benua Amerika Tubuh boleh kecil tapi kebiasaannya sangat telah barbar Saat musim kawin, kebiasaan burung ini berubah menjadi sangat liar Dan sesarannya bukan hanya burung sejenisnya saja Melainkan burung lain yang bersarang di wilayah kekuasaannya Si burung rusuh ini tak hanya berusaha mengusir burung lainnya Tetapi juga memberantas seluruh keluarga dari burung tersebut Burung rainhouse akan mencari sarang burung lain kemudian akan dirusaknya Bahkan telur yang ada pun dibuang dan dihancurkan Anak-anak disarang burung lain pun ikut diserang secara brutal Ia akan bertarung dengan burung-burung yang melawannya Kebiasaan itu sendiri merupakan cara mereka untuk mencari makan Ikan jenis Copella Arnoldi merupakan jenis ikan hias yang banyak digemari Ikan jenis ini punya kebiasaan unik saat bertelur Mereka bertelur bukan di dalam air, melainkan di luar air Yaitu di daun-daun dekat dengan air Mereka punya kemampuan melompat hingga 10 cm Wah cukup hebat juga ya guys untuk seekor ikan kecil ini Saat akan bertelur, ikan jantan dan betina harus memilih tempat untuk telurnya nanti Saat sudah menemukan tempat yang pas Ikan jantan dan betina harus melompat secara bersamaan ke tempat yang sudah dipilih Ketika mereka sudah sampai di daun yang sudah dituju Mereka akan menempel di daun tersebut untuk beberapa saat Si ikan betina akan bertelur Sementara si jantan akan membuahi telur tersebut Setelah selesai, mereka akan jatuh kembali ke dalam air Mereka akan mengulangi perilaku ini sampai mereka bisa menaruh 50 hingga 100 butir telur Nah, karena telur mereka ada di daun Maka telur-telur itu harus tetap basah Tugas menjaga telur diserahkan pada ikan pejantan Yang membuat percikan air dengan membasahi telur dengan menggunakan ekornya setiap beberapa menit Dan setelah 3 hingga 4 hari, telur akan menetas Bayi-bayi ikan kecil ini akan mengawali hidupnya dengan terjun dari daun yang tinggi untuk masuk ke dalam air Salah satu jenis fauna kekayaan Indonesia ialah burung rangkong Atau yang biasa dikenal dengan nama enggang Selain ukuran tubuhnya yang besar, rangkong juga terkenal karena ukuran parunya yang besar Nah, induk betina dan jantan ternyata punya kebiasaan unik saat mengerami telurnya Sebelum bertelur, rangkong betina akan masuk ke dalam sarangnya yang berupa rongga pohon Kemudian si burung akan menutup jalan masuknya dengan tanah atau benda lainnya Hingga menyisakan sedikit lubang kecil di sarangnya yang terurung keluar Si burung betina ini tidak akan meninggalkan sarangnya selama mengerami Karena tidak pergi kemanapun, maka yang bertugas mencari makan adalah induk jantan Untuk mengambil makanan yang dikirim oleh induk jantan Si induk betina akan mengambil makanan dari lubang kecil yang ada di dinding sarang Induk jantan ini pun akan menyuapi induk betina Hingga si induk betina nanti bisa keluar dari sarangnya Selanjutnya si betina akan menutup kembali sarangnya Sebagai bentuk perlindungan kepada anaknya Anak-anak burung rangkong ini akan masih dicarikan makanan oleh induk mereka Hingga mereka bisa mandiri di alam liar Keren juga ya guys pasangan burungnya satu ini Hehehe Nah guys, itu tadi kebiasaan unik hewan-hewan yang berbeda dari kebanyakan hewan lainnya Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat kebiasaan unik hewan secara langsung? Tulis komentar kalian di bawah ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax